Intro Tangis penuh kesedihan Iringi pemakaman 6 jenasa korban kecelakaan bis di Subang, Jawa Barat Mereka yang dimakamkan kemarin siang di TPU Parung Bingung Depok, Jawa Barat ini Adalah 5 orang siswa SMK Lingga Kencana bersama seorang guru Terut hadir dalam prosesi pemakaman Wakil wali kota Depok yang mewakili Pemda setempat Yang sedari awal diketahui ikut mengirimkan puluhan ambulans Untuk menjemput para korban Hingga menyediakan tanah pemakaman gratis kepada para korban Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ino Biti Hartono, Wakil wali kota Depok, Wakil wali kota Depok, Wakil wali kota Depok, Wakil wali kota Depok Hadir di dalam pemakaman anak-anak kami, anak-anak ISUK Lingga Kencana Tadi dari mulai menerima mereka Badi Intutol bersama Pak Pores Dan saya menyalakan tiga anak yang meninggal Yaitu Intan, Mahesa, Putra, dan Dimas Alhamdulillah saya juga bisa menjemputkan waktu untuk hadir di pemakaman ini Untuk itu kami atas nampak-nampak di kota Depok Juga cita yang dalam Sebelas orang meninggal dunia dalam kecelakaan maut ini Para korban lainnya disinyalir akan dimakamkan di beberapa lokasi lain Sesuai dengan tempat domisili mereka masing-masing Kemarin juga ketika menggelar tahlilan hari pertama untuk putra tercinta Mendiang Mahesa Putra Ros Diana sang ibu tak dapat memedung air mata penuh kesedihan Kala mengenang momen terakhir sebelum sang anak pamit untuk mengikuti acara perpisahan di Tangkuban Perahu Serta wisuda di Bandung Ros Diana sempat sangsi untuk merestui kepergian sang buah hati sulung Karena kendala biaya Perpisahan sekalian wisuda Wisudanya di Bandung Perpisahannya Wisatanya di Pertama-tama sih enggak Pertama-tama sih enggak Waktu itu juga Pertama tuari murid Kurang banyak yang enggak setuju Biasanya kan di deket-deket Ini malah di kota gitu Mungkin banyak yang setuju Saya juga pribadi ya sama Seperti itu Namanya ama anak ya Dia pengen ikut Dapat perusahaan Ros Diana sempat pula dihantui firasa tak mengenakan Kalau sang putra ingin berangkat Namun beberapa kali ketahuan pulang ke rumah Dengan alasan ada yang ketinggalan Ia tak menyangka Momen tersebut seakan merupakan cara bagi sang putra Untuk pamit selamanya kepada keluarga Serta empat orang adiknya di rumah Pertama-tama sih saya agak ragu ya Karena Kelas putra saya mau berangkat Dia belak balik Belak balik aja ke rumah gitu Pas mau berangkat Kata dia Kata saya bilang Kenapa ya Belak balik mulu kata saya gitu Ada yang ketinggalan bu Ternyata Ada yang ketinggalan ambil katanya Akhirnya balik lagi Dia balik lagi Ini tubuh gue terasa itu mungkin Satu lagi yang membuat Ros Diana masih bermuram durja Adalah kalah harus mengenang kembali janji mendiang Mahesya Putra Yang selalu berjanji untuk menanggung biaya sekolah keempat adiknya Jika sudah lulus dan bekerja Kecelakaan bis yang menelan 60 korban Dimana diantaranya 11 orang meninggal dunia ini Sejatinya adalah sebuah duka besar untuk negeri tercinta di tahun 2024 Warga setempat yang berada di lokasi TKP masih syok Karena lokasi dimana bis mengalami remblong Hingga tewaskan 11 penumpang ini Nyaris tak pernah ada kecelakaan sebelumnya di sana Ya pemirsa tragedi Kecelakaan bis di Subang mengakibatkan ada 64 korban Dan 11 diantaranya meninggal dunia 9 diantaranya adalah siswa dari SMK Lingga Kencana Depok Dan saat ini saya sedang berada di TKP untuk melihat langsung bagaimana Seperti apa imbas dari kecelakaan yang terjadi di kawasan Subang Jawa Barat Bisa dilihat di samping saya Ini adalah bekas-bekas dari kecelakaan yang terjadi di lokasi ini Kalau di daerah ini sih enggak Cuma kalau tanjakan emin ya Kalau jalur ini sih enggak Ade Amir adalah saksi mata yang berhasil ditemui tim insert di lokasi kejadian Ia pun berkisah Kalau kecelakaan maut itu terjadi Sekitar pukul setengah tujuh malam Ia dan seorang rekan harus ikut menjadi korban Dimana kedua sepeda motor mereka ikut hancur karena terbentur dengan bis Motor saya udah-udah hancur Lari lagi saya kesini Lihat motor kawan saya Disini udah berantakan Mesin juga udah cepot Lari kesana Orang pada nuga Sini kang tolong bantuin Ini orang-orang tuh yang dari bis tuh yang masih hidup tuh Nginjek-nginjek apa kaca belakang ini Si supirnya tuh kegepit ininya kakinya Posisi kendaraan bis Kadani masih hidup Makanya saya karena takut kebakaran Saya langsung matiin Mesin, mobil Sadira, korban luka yang juga merupakan sopir bis maut itu Mengaku bahwa kecelakaan dipicu oleh Rem Blong secara tiba-tiba Sehingga dalam keadaan terbawa panik Ia pun terpaksa mengarahkan laju kendaraan ke sebelah kanan jalan Nah, Rem, dia cuma Presiden mau saya masukin dulu Enggak bisa masuk Enggak tahu, Amin sudah tahu abis Nah, setelah saat itu lah Saya udah Kelabakan mau nyari untuk penyelamat Jalur alternatif yang jalur alternatif tidak ada Terima kasih telah menunggu surat izin operasi Dapat kabar kalau dia mengalami Rem Blong Tapi benarkah bukan hanya karena kondisi kendaraan yang tidak layak Melainkan kondisi jalanan yang minim penerangan pada malam hari pun Ikut menjadi salah satu penyebab terjadinya kecelakaan Yang telah menewaskan 10 siswa dan 1 guru dari SMK Lingga Kencana Depok ini Ya, pemirsa saya sengaja menunggu hingga hari gelap atau malam hari Agar bisa melihat langsung seperti apa kondisi jalanan di kawasan Subang Yang menjadi TKP kecelakaan bus pariwisata ketika malam hari Dan dapat saya simpulkan bahwa di sepanjang jalan di lokasi TKP ini Memang sangat minim penerangan Sejauh pandangan saya hanya satu lampu yang mengarah ke jalan Ini jika dilihat dari sisi arah Tangkuban Perahu Dan kita berbalik ke arah Kota Subang Bahkan kondisinya tidak ada sama sekali lampu penerangan jalan Yang mungkin menjadi salah satu faktor kecelakaan Atau tragedi bus yang mengakibatkan 11 korban jiwa ini bisa terjadi Sepribadi saya sih bertanggung jawab ya Pak Kita bertanggung jawab juga emang dari saya sendiri Nggak bakal bisa balik lagi nak kita kan Ya kalau saya pribadi sih Ini bertanggung jawab dari pihak sekolah maupun dari travelnya Ya Omers itu dia perkembangannya Total korban yang mengalami kecelakaan adalah 11 orang Dan 11 lain yang mengalami luka-luka Kita tahu ini perjalanan yang cukup panjang sebenarnya untuk sebuah trip Untuk itu penting untuk mengetahui transportasi ini Yang digunakan layak atau tidak dari dirjen Perhubungan pun sudah mengeluarkan statement Kalau ternyata bus yang dipakai oleh sekolah SMK ini Ternyata dari tahun 2023 sudah tidak layak Tidak lulus uji gitu Jadi memang perlu dipertanyakan lagi kepada pihak sekolah Atau mungkin dari pihak penyedia jasa transportasi ini Untuk didapatkan informasi lebih detail lagi Karena mau tidak mau ya harus ada yang bertanggung jawab disini Betul sekali karena kembali lagi ya Ini adalah situasi yang begitu mengenaskan Karena banyak sekali orang tua disini yang mempercayakan kepada pihak sekolah Dan banyak sekali orang tua disini juga yang berduka Terkait dengan kecelakaan ini Dan mudah-mudahan ada titik terang Begitu